Jepang terkenal sebagai negara yang maju dan sukses dalam banyak hal. Negara Jepang merupakan salah satu pusat teknologi dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sebenarnya apa rahasia sukses orang Jepang? Yuk simak ulasannya berikut ini. Bagi orang Jepang, pekerjaan terbaik pun tidak akan pernah sempurna. Rahasia sukses orang Jepang yang satu ini seharusnya kita tiru dan terapkan dalam pekerjaan. Menurut beberapa sumber di berbagai belahan dunia, hal ini tidak membuat mereka berbangga diri. Bahkan terus melakukan perbaikan pada produk tersebut hingga menjadi sesuatu yang mengagumkan. Salah satu contohnya adalah mobil Jepang yang terus mengalami perubahan dan perbaikan. Orang Jepang terkenal suka bekerja keras. Ini adalah salah satu rahasia sukses mereka. Para pekerja di Jepang sudah terbiasa bekerja di atas 8 jam dalam sehari. Walaupun hal ini tidak baik untuk kesehatan, tapi para pekerja di Jepang tetap melakukannya. Kabarnya banyak pekerja di Jepang yang meninggal dunia karena kebiasaan yang tidak sehat ini, yaitu terlalu lama bekerja. Budaya rasa malu orang Jepang Rahasia sukses orang Jepang berikutnya adalah budaya rasa malu yang tinggi. Orang Jepang akan sangat malu bila gagal melakukan tugasnya. Bahkan dulu banyak orang Jepang yang melakukan tradisi hara-kiri, yaitu memilih untuk bunuh diri karena gagal dalam tugas. Sejak usia dini orang Jepang sudah mendidik anak-anak mereka untuk hidup mandiri, anak TK di Jepang sudah terbiasa membawa tas dan tempat makan, minum mereka sendiri ke sekolah. Bahkan salah satu tugas tambahan anak TK di Jepang adalah membersihkan sekolah mereka. Agak ekstrim ya, setelah lulus SMA dan kuliah, pemuda di Jepang sudah tidak lagi meminta uang dari orang tua. Mereka bekerja part time untuk membayar biaya kuliah dan biaya hidup. Jika mereka kehabisan uang, mereka akan meminjam uang kepada orang tua dan akan membayar hutang tersebut kemudian setelah memiliki uang. Kita semua tahu bagaimana hancurnya negara Jepang ketika dua kota penting mereka, Hiroshima dan Nagasaki, dilulantakan oleh bom atom. Kerusakan infrastruktur yang begitu parah telah menghentikan semua kegiatan ekonomi dan politik di negara ini. Namun, kerusakan yang terparah adalah pada psikologis masyarakat Jepang kala itu. Orang-orang di negeri Sakura terkenal dengan loyalitas mereka. Dan ini adalah salah satu rahasia sukses orang Jepang. Jika di Indonesia para pekerja sering berpindah tempat kerja untuk mendapatkan karir dan penghasilan yang lebih baik. Tidak demikian dengan orang Jepang. Di Jepang banyak sekali perusahaan yang lebih mengutamakan menerima fresh graduate menjadi karayuan mereka. Jepang banyak perusahaan yang lebih baik. Jepang banyak perusahaan yang lebih baik. Jepang banyak perusahaan yang lebih baik. Jepang banyak perusahaan yang lebih baik.